Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Dan kalau kalian berpikir, jatuh dari ketinggian dan masuk ke dalam air adalah hal yang benar untuk menyelamatkan nyawa kalian. Ini salah besar kalau kalian jatuh dari ketinggian dan masuk ke dalam air. Ini akan hasilnya sama saya seperti kalian mendarat di atas tanah. Inilah yang akan terjadi dan kalian rasakan kalau badan kalian diotopsi. Pertama-tama tubuh kalian akan dibuka dengan irisannya seperti ini. Yang dimulai dari bagian bahu sampai di atas perut. Yang tujuannya adalah supaya organ dalam perut kalian itu kelihatan semua. Kemudian organ kalian yang sudah kelihatan dengan jas itu akan dipisahkan satu persatu. Dan tubuh kalian itu seperti cangkang yang sudah tak berisi organ lagi. Sedangkan untuk mengambil otak kalian akan dibuat garis seperti ini yang melewati bagian depan kepala kalian. Dan setelah kulitnya ini tercabut, cangkang kalian akan mulai digergaji untuk otak kalian bisa dicabut. Dan kalau kalian penasaran bagaimana penampakan otak kalian pada saat itu seperti rambutan yang baru dikupas. Dan suaranya pada saat itu ketika cangkang kepala kalian dicabut seperti soda yang baru dibuka. Setelah semua itu otak dan organ kalian akan mulai ditimbang dan dicari tahu apa yang menyebabkan kalian meninggal. Tahiran tubuh kalian juga akan diperiksa yang tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang menyebabkan kalian meninggal. Setelah itu semua organ kalian akan dikembalikan lagi ke dalam perut kalian. Dan jahitan di atas kulit kalian akan seperti ini nih, seperti bola baseball. Dan untuk bagian otak akan dikembalikan juga dan setelah itu kulit kepala kalian akan dijahit lagi. Inilah yang akan kalian rasakan dan kalian alami ketika kalian digigit oleh hiu. Yang pertama ketika kalian digigit oleh ikan hiu, kalian tidak akan menyadari ketika kalian diintai oleh ikan hiu tersebut. Pada tahun 2015, pengakuan seorang pria bernama Hunter, dia mengatakan dia itu sering bermain dengan sepupunya. Tiba-tiba tangannya itu atau lengannya digigit oleh ikan hiu hingga putus. Kemudian beberapa detik sebelum ikan hiu menggigit kalian, dia itu akan mendekatkan moncongnya sampai menyentuh kalian. Tapi ketika kalian merasakan ini, kalian sudah terlambat, kalian akan digigit oleh ikan hiu tersebut. Dan yang perlu kalian ketahui, kalau dalam gigitan tersebut kalian mengeluarkan darah, ikan hiu akan semakin menggila dan tenaganya itu akan semakin besar sehingga orang-orang di sekitar kalian akan sulit untuk menolong kalian. Kemudian ketika kalian digigit oleh ikan hiu, kalian tidak akan bisa berdaya apapun. Dikuat daripada kalian dan kalian hanya akan bisa mendengar suara remuknya tulang kalian digigit oleh ikan hiu tersebut. Dan bagian terakhir yang paling menyeramkan adalah ikan hiu akan berusaha untuk mengoyak tubuh kalian dengan cara menggoyakkan kepalanya dengan cepat sehingga bagian tubuh kalian akan terlepas satu per satu. Tapi kabar baiknya buat kalian, manusia bukanlah menu favorit dari hiu, mereka hanya akan menggigit kalian tapi tidak menelan kalian. Gimana menurut kalian? Inilah yang akan kalian rasakan dan kalian alami ketika kalian ditelan hidup-hidup oleh ular. Yang pertama yang direlan oleh anak konda, jangan kaget, mereka akan melilih tubuh kalian dan merumukkan badan kalian. Tapi disini mereka tidak akan membuat kalian itu meninggal karena mereka itu akan menekan kalian sampai kalian lemas dan tidak sadarkan diri. Kemudian anak konda akan mulai membuka mulutnya dan kalau kalian berpikir kalian ada orang yang cukup besar, tenang saja anak konda itu bisa melebarkan mulutnya itu selebar buaya. Jadi kalian yang besar akan tetap bisa ditelan hidup-hidup oleh anak konda. Tapi kabar baik ya, kalian tidak akan dikunyah hidup-hidup oleh ular ini karena tarinya itu tidak digunakan untuk menggunyah mangsanya dan kalian juga tidak akan kena bisa karena ular ini tidak berbisa. Tapi kalian akan diselimuti oleh air liurnya agar kalian ini masuk ke dalam perutnya lebih dalam. Kemudian otot saluran cerna dari anak konda juga akan mendorong kalian lebih dalam dan akan merumukkan tulang-tulang kalian seperti mematakan lidi. Kemudian kalian juga akan tercekik hingga kalian meninggal. Pada titik ini, tubuh kalian akan mulai dicerna oleh zat asam yang diproduksi oleh tubuh anak konda. Dan kalau kalian masih pingsan di titik ini, terang saya kan tidak akan sadar lagi karena peredaran darah dan jantung kalian akan sudah berhenti bekerja di sini. Inilah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan kalian rasakan kalau sampai kepala kalian itu terlepas dari badan kalian. Perlu kalian ketahui, sampai sekarang eksekusi dengan cara melepas kepala tersangka dari badannya itu adalah salah satu eksekusi yang dianggap tidak menyakiti tersangka sama sekali. Tapi nyatanya setelah eksekusi, setelah kepala terlepas dari badan, peneliti juga menemukan kalau kepala itu masih berfungsi selama 15 detik. Yang terjadi kepada Anto ini adalah coin share, setelah kepalanya itu terlepas, dia itu bahkan masih sempat mengedipkan matanya ini selama 15 detik. Karena dia itu sudah janji kepada temannya, setelah kepalanya lepas itu, dia akan tetap mengedipkan matanya. Bahkan yang terjadi kepada Henry, setelah kepalanya itu lepas, dokter itu meneriakan namanya dan matanya ini terbuka dan dia itu seperti mengucapkan sesuatu sampai beberapa detik. Dan yang terjadi kepada Kodre, setelah kepalanya itu lepas, ekspresi mukanya itu masih marah, Al Gojo sampai harus menampar mukanya hingga ekspresinya ini menjadi biasa lagi. Nah dari itu, kita bisa lihat orang yang kepala terlepas masih bisa memberikan respon selama beberapa detik, tapi tidak bisa menceritakan apakah sakit atau nggak. Nah gimana menurut kalian? Inilah yang akan kalian rasakan dan kalian alami ketika salah satu bagian tubuh kalian diamputasi. Yang pertama, walaupun proses amputasi kedengeran sangat mengerikan, tapi kalian bisa lho memilih untuk tetap terjaga ketika proses amputasi ini dengan cara anestesis spinal. Nah buat kalian yang belum tahu juga, dalam proses amputasi itu masih menggunakan gergaji untuk memotong tulang, tapi bentuknya tidak sebesar ini, lebih kecil dan lebih ringkas. Tiga gergaji yang sering digunakan dalam proses amputasi adalah gergaji tulang, gergaji listrik, dan gergaji berbentuk gunting tergantung tulang apa yang dipotong. Setelah proses amputasi selesai, tugas dokter masih belum selesai, di mana mereka itu harus membentuk bagian yang diamputasi itu seperti puntung, tujuannya adalah biar bisa dimasukin ke dalam kaki atau tangan palsu. Dalam proses pembentukan puntung ini juga sangat penting sekali karena dokter itu harus memeriksa bagian saraf dan bagian otot agar tidak ada pendarahan sama sekali. Dan uniknya yang perlu kalian ketahui, walaupun bagian tubuh yang diamputasi telah hilang, ada sebuah sindrom yang bisa membuat orang yang telah diamputasi itu tetap bisa merasakan gatal atau bahkan nyeri di bagian tubuh yang telah diamputasi tersebut. Dan beberapa hari setelah kalian diamputasi, kalian akan tetap merasakan nyeri di bagian tulang tersebut. Inilah yang akan kalian rasakan dan kalian alami kalau kalian dipenjara di Korea Utara. Kisah ini terjadi kepada seorang pastor bernama Pastor Lim yang ditahan secara paksa atau lebih tepatnya diculik di Korea Utara pada tahun 2015. Setelah ditelusur, dirupai alasan kenapa Pastor Lim ini ditahan karena dia itu mengupload sebuah video di Youtube yang mengatakan jangan menganggap Kim Jong-un itu sebagai Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan sesungguhnya. Karena unggahannya itu dia nyaris banget mendapatkan hukuman gantung tapi nyawanya ini dikasihani, dia itu akhirnya dipenjara seumur hidup di Korea Utara. Di dalam penjara, Pastor Lim ini hanya mendapatkan ruangan kecil tanpa jendela sama sekali, jadi ruangannya itu benar-benar gelap. Di situ dia juga mendapatkan sebuah kasur yang sangat tipis sekali, ditambah lagi ruangannya itu dipenuhi dengan kecoa guys. Dan ditambah lagi WC atau jamban dari ruangan penjara ini juga digabung dengan kamar tidurnya itu tidak ada penghalang sama sekali. Sedangkan untuk makanannya sendiri, kalian tidak bisa minum dari keren penjara ini karena tidak matang. Dan setiap hari kalian disugis mangkok nasi kotor bersama selembar roti tawar. Dan untuk aktivitas ya, setiap hari kalian akan disuruh untuk menggali sebuah lubang di tengah suhu yang sangat dingin guys. Inilah yang akan kalian rasakan dan kalian alami ketika kalian dalam keadaan koma. Yang perlu kalian ketahui, koma adalah tingkatan paling dalam ketika seseorang tidak sadarkan diri. Penderita yang mengalami koma tidak bisa memberikan respon terhadap lingkungan sama sekali. Kalau kalian koma, kalian tidak akan bisa sadar walaupun ada suara kencang di sekitar diri kalian. Ataupun kalau misalnya tubuh kalian disuntik, kalian tidak akan sadar sama sekali. Ataupun kalau tubuh kalian itu diiris-iris, dipotong-potong, kalian juga tidak akan bisa sadarkan diri. Bahkan juga pernah dilakukan percobaan, di mana orang yang koma itu dikosongkan isi perutnya, dibiarkan lapar. Tetapi hal ini juga tidak bisa membuat orang itu bangun. Nah, koma ini sendiri biasanya terjadi karena kerusakan sebagian otak kita secara permanen ataupun sementara yang bisa disebabkan karena operasi atau kecelakaan atau bahkan penyakit. Banyak yang percaya koma terjadi karena tubuh mengistirahatkan otak untuk fokus untuk menyembuhkan dirinya. Nah, koma sendiri wajarnya itu terjadi dalam beberapa minggu. Kalau misalnya orang yang koma itu sudah berbulan-bulan, kemungkinan dia untuk bangkit dari koma itu semakin mengecil. Dan orang yang bangun dari koma biasanya juga kehilangan beberapa kemampuannya seperti berjalan atau berbicara. Inilah yang akan kalian alami dan kalian rasakan bila kalian meninggal dalam keadaan membeku. Yang pertama yang akan kalian alami, kalian akan merasakan kedinginan di bagian jari kaki dan jari tangan kalian karena pembulu kapiler kalian itu mengerut. Kemudian dalam kondisi dingin, kerja jantung dan pernafasan kalian akan semakin cepat dan tekanan darah kalian juga akan meningkat. Kalian akan mulai menggigil dan kulit kalian itu memucat. Ini adalah reaksi awal kalau kalian terserang hipotermia. Pada saat itu, kalian akan terus-menerus merasakan ingin buang air kecil. Bahkan pada kasus orang yang meninggal karena hipotermia, mereka itu akhirnya mengobol karena tidak bisa lagi menahan ingin buang air kecil. Kemudian beberapa saat kemudian, kalian akan sulit menggerakkan tubuh kalian, otak kalian akan terserang brain fog, kalian akan kebingungan, dan kalian juga akan terserang beberapa disorientasi. Kemudian pada titik ini, kalau kalian tidak segera diselamatkan, kalian akan terserang frostbite di mana bagian tubuh yang terserang frostbite ini akan membiru dan mati rasa. Kemudian pada titik ini, kalian akan mengalami halusinasi dan kalian itu kesulitan bernafas. Dan pada titik ini, karena kalian sangat kedinginan, kalian akan berusaha untuk mengubur diri kalian yang disebut dengan terminal burowing. Dan akhirnya kalau kalian tidak diselamatkan, kalian akan pingsan dan meninggal dalam keadaan membeku. Inilah yang terjadi kalau kalian selalu menelan permen karet yang kalian makan. Samantha Jenkins adalah wanita berusia 19 tahun yang setiap harinya itu selalu memakan 14 butir permen karet tanpa pernah memuntahkan permen karet tersebut. Suatu hari, Samantha dilarikan ke rumah sakit karena ibunya menemukan kalau dia itu jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Setelah itu, ibunya memeriksa kamar Samantha dan setelah diperiksa, ibunya sangat terkejut karena ibunya ini menemukan ratusan bungkus permen karet yang tidak ada lagi sisa permen karetnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter juga gak kalah kaget karena di dalam perut Samantha ini ditemukan ratusan sisa permen karet yang bersarang di perutnya itu. Pada saat itu, Samantha dinyatakan mengalami gejala malabsorption di mana level dalikasium, magnesium, sodium, dan potassiumnya itu sangat rendah. Dan akhirnya karena itu semua, Samantha tidak pernah sadarkan diri lagi dan dia itu tidak bisa diselamatkan lagi. Jadi ingat, jangan pernah menelan sisa permen karet kalian guys. Inilah yang akan kalian rasakan dan kalian alami bila kalian menerima hukuman gantung. Kalau kalian menerima hukuman gantung, akan ada dua cara untuk menghabisi kalian, yaitu digantung dengan tinggi atau digantung dengan rendah. Kalau kalian menerima hukuman gantung rendah, ini adalah yang terburuk karena kalian akan digantung dengan posisi yang tidak terlalu tinggi. Kalian akan meninggal karena tercekek. Nah, tercekek ini adalah posisi meninggal yang sangat menyakitkan. Kalian akan berusaha untuk memegang tali di leher kalian untuk mendapatkan nafas dan kaki kalian akan menendang-nendang. Tapi hal ini akan bercuma saja, kalian tidak akan mendapatkan oksigen sama sekali, malah menyakitkan. Sedangkan hukuman gantung tinggi disebut lebih manusiawi karena ketika kalian dijatuhkan dari posisi tinggi, akan langsung mematakan tulang leher kalian dan meretakan bagian tulang punggung kalian dan menyebabkan kalian tidak sadarkan diri kurang dari satu detik. Nah, tapi walaupun kalian tidak sadarkan diri, butuh waktu 20 menit untuk memastikan jantung kalian benar-benar berhenti berdetak. Dan hukuman ini juga butuh dihitung dengan teliti karena kalau terlalu tinggi, kepala kalian akan lepas sedangkan kalau terlalu rendah, kalian juga akan tercekik. Nah, gimana? Kalau kalian disuruh pilih, kalian pilih rendah atau tinggi, guys? Inilah yang akan kalian rasakan dan terjadi bila kalian menikahi seorang psikopat. Wanita ini bernama Lady Yeom. Dia berasal dari Korea Selatan dan dia adalah psikopat wanita paling gila di Korea Selatan. Pada awal 2000-an, dia menikahi seorang pria dan menjadi suami pertamanya. Tapi setelah anak pertamanya meninggal, dia langsung menjadi seorang psikopat. Dia memberikan minuman kepada suami yang telah dicampur obat tidur. Kemudian ketika suaminya tertidur, dia langsung mencucuk mata suaminya menggunakan peniti. Setelah suaminya menjadi buta, dia menyiksa suaminya dengan cara menyiram muka suaminya ini menggunakan air panas. Setelah itu, dia itu menikam suaminya menggunakan pisau dapur hingga suaminya ini meninggal. Tidak sampai satu tahun, akhirnya dia mendapatkan suami baru tapi suami barunya ini juga dihabisi dengan cara yang sama. Tidak puas di situ saja, dia itu juga ingin menghabisi ibu kandungnya dan adik kandungnya sendiri dengan cara yang sama, kemudian mereka itu ingin dibakar tapi akhirnya gagal. Dan setelah ditangkap rupanya, polisi mengetahui alasan Lady Yeo menghabisi semua korbannya seperti itu adalah agar mendapatkan uang asuransi. Dulu di Korea, uang terbesar dari asuransi adalah uang buta, uang yang terbakar, kemudian orang yang meninggal. Untuk cerita lengkapnya, langsung aja cek di Youtube gue ada di psikopat paling cantik di Korea Selatan, guys. Guys, gue mau nanya ke kalian, kalian sering nggak sih pakai produk rambut kayak misalnya pomade gitu, rambut kalian jadi ketombean, abis itu kalian juga jadi jerawatan. Kalau memang kayak gitu, gue bakal kasih tips ke kalian, pilih pomade apa yang bikin rambut kalian tuh sehat, nggak jerawatan, dan nggak ketombean juga ya, guys. Nah, buat kalian yang punya masalah-masalah tersebut, gue mau kenalkan dulu ke kalian Tezen Clay, yaitu yang Charlie, ini menggunakan teknologi yang buat rambut kalian aman, yaitu Activated Charcoal Clay. Jadi, ini clay yang bener-bener sehat banget buat di rambut kalian, guys. Nah, selain itu yang perlu kalian ketahui, Tezen Pomade juga sudah bipom dan halal, jadi jangan takut kalian pakai di rambut kalian selain keren dan aman, guys. Dan teksturnya bisa kalian lihat sendiri, guys. Selain udah aman di rambut kalian tuh, teksturnya berkualitas tinggi banget, dan yang paling buat gue suka sama pomade ini adalah hmm, aromanya tuh enak banget, guys. Nggak benyengat sama sekali. Dan yang mau gue kasih lihat ke kalian juga, kelebihan dari Clay Tezen ini. Lihat nih, tangannya abis gue pakai pomade itu tidak lengket sama sekali, guys. Wow. Jadi, buat kalian yang masih bingung sama produk pomade, langsung aja coba Tezen menikit, soalnya varian pomade di sini sudah lengkap. Gue sudah membuktikan sendiri pakai Tezen bertahun-tahun. sub indo by broth3rmax